Kita beralih ke informasi yang lain setelah jatuh sakit usai proses pemungutan suara seorang Ketua KPPS di Sumatera Utara meninggal dunia. Jatuhnya lagi korban, menambah panjang petugas KPU yang meninggal usai menjalankan tugas. Duka masih terlihat di wajah keluarga serta kerabat usai jenasa dimakamkan. Marianto bertugas saat pemilu 17 April lalu sebagai Ketua KPPS di TPS Delapan Desa Aikledong, Timur, Asahan, Sumatera Utara. Sehari setelah proses pemungutan suara, Marianto jatuh sakit hingga dilarikan ke rumah sakit. Meski sudah dirawat sejak 18 April, Ketua KPPS ini akhirnya meninggal dunia. Data terakhir KPU, 446 orang petugas KPPS meninggal dunia. KPU bersama Ikatan Dokter Indonesia, Kementerian Kesehatan dan Komnas HAM tengah melakukan audit medis terkait banyaknya korban yang meninggal dunia. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Ainyus melaporkan.